Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di makabah channel semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat-hat rakyat dan selalu terus semangat ya Oke dalam kesempatan kali ini saya ingin mengulas bahan bonsai ya sedikit mengulas tentang bahan bonsai bungur yang pernah saya dongkel sekitar tiga minggu yang lalu dan seperti apa pertumbuhannya dan untuk perbandingan dengan perkembangan dengan bahan bonsai waru tentunya dengan bahan bonsai waru cepat mana antara dua bahan bonsai ini Oke agar teman-teman semua kita penasaran ikutin terus video ini selengkapnya nah ini kawan-kawan ya Nah ini adalah bahan bonsai bungur dan baru nah ini bungurnya ya ini kita dongkel dari dongkel nih ya sampai sekarang sekitar tiga minggu ya ini pertumbuhan tunasnya cukup lumayan syukur dan untuk warunya ini ini malah sudah satu bulan lebih nih kawan ya sudah satu bulan lebih ya Alhamdulillah juga ini sudah banyak tumbuh tunas ya nah ini bukel dan ini juga bukel semuanya sekarang yang lagi marak adalah bonsai bonsai yang bukel nah ini kalau menurut saya nih untuk bungur ini ya sangat cepat sekali perkembangannya kawan ya sangat cepat sekali perkembangannya teman-teman bisa lihat ini kemarin ini 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 sebenarnya kemarin sudah tinggi banget ini kawan ya ini kena kayu jadi patah akhirnya saya sekalian patah sekalian ini ini sengaja memang saya nggak pakai sudah banyak yang saya kurangi nih kawan ini juga disini punas juga nih kawan ya biar ini yang saya pilih ini dulu sementara kawan untuk laru ya posisi perkembangannya seperti ini kawan untuk spek tahun bungur kemarin yang sekitar dua minggu kemarin teman-teman bisa lihat nih hasilnya seperti apa kita sudah lihat ya Nah ini memang enggak saya sungguh saya sungguh punya pakai genteng ya enggak dipakai plastik ini sudah tunas juga ramannya dua minggu cukup cepat sekali perkembangannya untuk bungur ini dan bahan bonsai ini sebenarnya sangat recommended ya bagus sekali untuk dibonsai dan perlu kawan-kawan ketahui untuk bahan bonsai bungur ini bisa diokulasi dengan sakura mikro ya sakura mikro dan menurut sepengetahuan saya ya kawan-kawan ya ini banyak teman-teman bilang kalau bungur itu sakura lokal kalau menurut saya itu bukan ya kalau menurut saya itu karena sakura lokal itu jadi dari daunnya adalah lebih kecil dari pada bungur ya karena untuk rumpun sakura itu ada tiga nih ya termasuk bungur sendiri sakura lokal dan sakura mikro nah ini kita langsung saya mau ganti media nih saya ganti media nih medianya cuma pasir aja nih kawan-kawan ya cuma pasir kalau mau ganti sekalian kita ganti dulu kawan-kawan kita pongkar dulu kawan-kawan ternyata begini ya kawan-kawan hai 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati